Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam sodor Dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 Dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Rekomendasi buat kalian semuanya Yang pecinta unit senapan angin PCP ya teman-teman, khususnya Ada di PCP Yang pakai tapu UD38 ya teman-teman Nah ini yang kalian Cari-cari ya teman-teman Buat bigim alias buat berburu Hema yang gede-gede, nah ini ada 3 rekomendasi, 3 unit senapan angin Predator Ada juga yang Benjamin Juga ada ini ya teman-teman Mantep banget, nah ini rekomendasi Buat kalian semuanya yang pengen Senapan memang enak Buat bigim, powernya besar, nah ini Ada 3 unit senapan angin Yang kita rekomendasikan Mulai harga 2 jutaan Ya teman-teman, mantep banget Nah kalian nanti sukanya yang mana Mantep banget ini ada 3 unit pilihan Benjamin Meroder Ada juga Predator OD38 Oke Mantep sekali Seperti itu Sebelum kita lanjut Bahas tentang harga dan juga speknya Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan juga tampilkan komen terbaikmu Sesuai pilihanmu Jadi ada undian giveaway Ada 4 unit senapan angin Ya teman-teman Ada PCP Jawa Sama Uklik Ya Amazon Pomping Alias ya teman-teman Seperti itu Terima kasih Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Oke langsung aja kita simak Tentang harga dan juga spek Dari ketiga unit ini Terlebih dahulu Oke Yang pertama Rekomendasi buat kalian semuanya Yang pengen enak buat di game Pake popor kayu Rekomendasi yang pertama Ini adalah Unit senapan angin Benjamin Meroder Ya teman-teman Nah ini Benjamin Meroder Stoknya tinggal 1 unit ini saja Teman-teman Siapa cepat Dia yang dapat pokoknya Nah untuk harganya Benjamin Meroder ini Kalau pengen beli unitnya aja Plus bonusnya Ini cukup 2.300.000 rupiah saja Kalian udah dapet bonus tas Tali sadang Gantungan peluru-peluru tes Magazin perdam Sama STKS Dan juga Udah free ongkir Kecuali tiga wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau mau beli paket full set Ini harganya cukup 3.000.000 rupiah saja Kalian udah dapet tambahan Pompah HMS 4.000 PSI Teleskop gamma Ukuran 39x40 Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali tiga wilayah Papua NTT Sama Maluku Oke Mantap sekali Nah itu dia Untuk harga dari Benjamin Meroder ini Ya teman-teman Nah untuk sedikit jepeknya Dari Benjamin Meroder ini Dia menggunakan Laras pilan Dari CVS odor Panjang larasnya Kurang lebih 60 cm Jaraknya bisa 30 meteran lebih Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain Bahan larasnya Dari bahan baja Pake UD13 Alor 12 Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Disini pokoknya Gak ada Kaliber yang lebih dari 4,5 mm Tidak ada Ya teman-teman Kaliber disini 4,5 mm Semuanya Oke Mantap sekali Nah untuk Perawatan larasnya Seperti biasa Ya teman-teman Kalau udah cocoknya Pake Hercules Hercules terus Jangan digontak-ganti Pake peluru-peluru lainnya Kalau diganti Kok cocok Dipakai Gak apa-apa Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Nanti Alur kalian rusak Senapanya Gak bisa Dipakai kembali Seperti itu Ya teman-teman Nah perawatan kedua Kalian bisa isi Minyak goreng Atau wolir Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Biar kalau ada Bekas kotoran Behasil peluru Yang kita tembakan Ya teman-teman Biar bisa keluar Dan juga Biasanya Biar membuat Akurasinya Membaik kembali Seperti itu Ya teman-teman Dari bahan bajet Kalau terkena Masuk air Di depan sini Wah Kalau terjadi karat Kita akan gak tahu Nah itu Perawatannya Diisi minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Ya teman-teman Meskipun unit ini Pake kali ber 4,5 mm Ternah saja Kalau ada buruan big game Kenakan area fatal Dia pasti akan Tumbang juga Ya teman-teman Meskipun Pake kali ber 4,5 mm Apalagi ini Tapunya pake OD38 Tapunya agak kecil Wah Dia Powernya Sangat-sangat besar Sekali Seperti itu Ya teman-teman Nah ini Untuk larasnya Juga udah dilindungi Dengan strobong Ini strobong Pake OD19 Ini kayaknya Ya teman-teman Depan sini juga ada Dread Buat pemasangan perdam Kalau suaranya terlalu keras Dipakein perdam pun juga bisa Memang akurasi Antara tidak pake perdam Sama pake perdam Nah itu beda ya teman-teman Sama perdam Kalau gak pake perdam Akurasinya pun berbeda Harus benar-benar Ya tau Kriteria unit Yang kalian pakai Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk tabungnya Dia menggunakan Tabung banyak dari Dural Pake OD38 Untuk kapasitas sama Angin Ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Tabung OD38 Seperti ini Memang tidak bisa Muat banyak Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman Paling 20 kalian Lebih dikit Itu udah Yang agak irit Ya memang tabung OD38 Seperti ini Powernya keras Ruangnya Ruang ledaknya Memang agak Ya kurang besar Ya teman-teman Makanya Memang Keras sekali Untuk powernya Dan juga Dia Agak boros Kalau powernya Keras Pasti juga Anginnya agak boros Ya teman-teman Nah ini memang Pake tabung OD38 Ini beda dengan Bocap Kalau Bocap kan Ruang anginnya Besar ya teman-teman Makanya bisa menghasilkan Jumlah tembakannya Yang banyak Kalau yang pake tabung kecil Ini meskipun Untuk kapasitasnya sama Ya memang hasil tembakannya Berbeda Ya teman-teman Agak boros Yang pake OD38 Seperti makanya Jangan kaget Ya teman-teman Kalau yang pake OD38 Seperti ini Anginnya agak boros Ya memang Untuk tabung kecil Seperti ini Ya memang Hasilnya agak boros Ya seperti itu Nah untuk melihat tekanan angin Ada depan sini Udah menggunakan manometer Kalian bisa lihat Tekanan angin masih berapa Dan juga ngisinya Sampai berapa Diisi di amannya Saja ya teman-teman Biar silah ada di dalam sini Biar awet Kuatan lama 2700-2800 PSI Untuk pengisian anginnya Udah menggunakan Mini coupler Tinggal dicolokkan saja Ke selang pompanya Mantep sekali Ya Untuk chambernya Ini udah banyak dari dural Pake chamber tumpuk ya teman-teman Bukan chamber monoled Nah ini pakenya chamber tumpuk Mantep banget Nah untuk tarikannya Menggunakan tarikan seat lever Bisa juga pake magazine Dan juga bisa pake single shoot Untuk cancel kokang Hanya ada di sebelah kiri Triggernya pun juga Udah menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya juga Kalau dorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal Cuma lagi Untuk setelan power Ada di belakang sini Kalau pengen agak irit Ya teman-teman Agak kendor Nah diputur saja Ke sebelah kiri Kalau terlalu keras Kalau pengen Kenceng lagi powernya Diputur saja Ke sebelah kanan Oke Mantep banget Rail telescope-nya Ini juga udah ada Pake rail telescope Rail 11 Ya teman-teman Mantep banget Ini popornya Popor klasik Bahannya dari Kayu Mahoni Oke Mantep banget Nah ini stoknya Tinggal 1 unit ini saja Siapa cepat Dia yang dapat Ya teman-teman Mantep banget Itu dia Sedikit cepek Dan juga harga dari Unit Senapan Angin Benjamin Meroder OD38 Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke Yang selanjutnya Teman-teman Ini adalah Unit Senapan Angin Predator OD38 Yang pake chamber tumpuk Ya Ini yang pake chamber tumpuk Ya teman-teman Yang ready juga Pake chamber tumpuk Wah Powernya ini Sangat-sangat keras juga Teman-teman Nah ini sangat mantep sekali Rekomendasi Buat kalian semuanya Yang pengen Buat big game Nah ini Selanjutnya Ada Predator OD38 Yang pake chamber tumpuk Ini Oke Untuk harganya Predator OD38 Pake chamber tumpuk Ini Kalau pengen beli unitnya Ini cukup 3.200.000 Rupiah saja Kalian udah dapet Bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam sama Stks Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau mau beli paket full set Ini harganya cukup 3.900.000 Rupiah saja Kalian udah dapet Tambahan Pomp HMS 4000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Oke Mantep sekali Nah untuk setigit Speknya Dari Predator OD38 Ini Pake chamber tumpuk Dia menggunakan Laras pilihan juga Dari CVS Padang larasnya Kurang lebih ini 60 cm Jari ideal bisa 40 meteran lebih Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 Green Oke Mantep banget ya Teman-teman Bahan larasnya Dari bahan baja Pake OD13 Alur 12 Kaliber 4,5 Millimeter Mesti berpake Kaliber 4,5 Millimeter Kalau ada buruan besar Tenah saja Kenakan area fatal Pasti akan Tubang juga Ya teman-teman Pelurunya Apalagi cocoknya Ini pake Hercules Yang double ring Mantep banget Untuk big game Ini sangat-sangat Cocok sekali Daya robekannya Peluruh Hercules Lumayan besar Ya teman-teman Mantep banget Bahan larasnya Dari bahan baja Pake OD13 Alur 12 Kaliber 4,5 Millimeter Pokoknya Di CVS Saudar Kalian tanya Kaliber yang lebih dari 4,5 Millimeter Tidak ada Ya teman-teman Kaliber Disini 4,5 Millimeter Semuanya Kita jualnya Barang-barang yang Ya Yang halal-halal saja Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk Larasnya Ini juga udah Dilindungi Dengan serobong Ya teman-teman Pake serobong OD16 Atau 19 Banyak juga Dari Dural Di larasnya Yang dalam Udah terlindungi Yang luar Juga terlindungi Mantep banget Depan laras Ini juga ada Dread Buat pemasangan Perdam Kalian bisa Pasang Perdam Nanti Dapat Perdam OD38 Kita setelkan Juga dari Sini Oke Mantep banget Setel akurasinya Kalau udah Dil sebelum Kirim Juga ada Video tes Akurasinya Di CVS Saudar Ya teman-teman Kalau kalian Belum bisa Beli Baiklah Tes akurasi Dari Testimony Atau Ya sebelum Kita kirim Ada di channel Tes akurasi CVS Saudar Nah semua Kawan-kawan Yang pesan Di CVS Saudar Kita upload Sebelum Kirim Alias Pengetesannya Ada di channel Tes akurasi CVS Saudar Disitu Ya teman-teman Nah kalian bisa Lihat Pesanan Kawan-kawan Yang udah Order di CVS Saudar Ada di channel Tes akurasi CVS Saudar Oke Seperti itu Nah untuk Tabungnya Teman-teman Ini tabungnya Juga sama Bahannya Dari Dural Pake OD38 Untuk kapasitas Sama menangin Ada di 2700 2800 PSI Ya teman-teman Kapasitas tersebut Kalau setelan Paling iri Juga sama 20x Lebih Dikit lah Ya teman-teman Nah Ya memang Agak boros Apalagi Powernya Power besar CPO D38 Ini Pokoknya Sebelum beli Sima video ini Biar tahu Penjelasan Dari Predator D38 Pinjamin Meroder Biar tahu Memang Anginnya Memang Agak boros Ya teman-teman Tidak bisa disetel Irit Seperti itu Nah untuk Tabungnya Ini dari Dural Untuk manometer Juga ada di depan Sini ya teman-teman Melihatkan Angin masih berapa Dan juga Isinya sampai berapa Nah untuk Pengisian Anginnya Ada di sebelah kiri Sini Ya mantep Mantep banget Tinggal dicolokkan Saja ke selam Popa Udah pakai Mini Koplar Mantep sekali Ya teman-teman Tabungnya pun Juga udah Dilindungi Dengan Rush Ini alias Ya Pelindung tabung Ya teman-teman Ini bukan hanya Buat variasi Tapi ada Fungsinya juga Nah di Samping-sampingnya Sini ada Kayak railnya Bisa Kalau kalian Punya Senter Atau Ya punya Laser Bisa dipakai Di sebelah sini Ya teman-teman Di bawah sini Bisa juga Dipakaiin Buat bipod pun Juga bisa Oke Mantep sekali Nah untuk Chambernya Dia menggunakan Chamber Tumpuk ini ya Teman-teman Banyak dari Dural Pakai Dural seri 6 Pembuatan juga Udah termasuk Semi CNC Mantep sekali ya Teman-teman Tarikannya pun Juga udah Menggunakan Tarikan seat lever Bisa juga Pake Magajin Dan juga Bisa Pake Single Shoot Triggernya pun Juga udah Menggunakan Trigger match Udah ada Safety Triggernya Juga Cancel Kokang Hanya Letaknya Di sebelah Kiri Saja Oke Mantep sekali Popernya ini Belum poper lipat ya Teman-teman Masih menggunakan Poper GTR Bisa maju Dan mundur juga Oke Mantep sekali Setelan powernya Juga udah Di luar Kalau pengen Kenceng powernya Diputar saja Ke sebelah kanan Kalau pengen Agak irit Diputar saja Ke sebelah kiri Oke Untuk Rail Telescope Yang atas ini Menggunakan Rail Telescope Rail 11 Ya teman-teman Yang bawah pun Juga menggunakan Rail Telescope Rail 11 Juga Oke Mantep sekali Itu dia Sedikit penjelasan Spek dan juga harga Dari Unisina Panangin Predator ODG 38 Yang pakai Chamber Tombow ini Yang mau order Ini stopnya Juga tinggal Sedikit saja Siapa cepat Dia yang dapat Pokoknya Oke Terima kasih Oke Yang terakhir Ini yang Dicari-cari Oleh teman-teman Semuanya Ya teman-teman Ini yang pakai Predator ODG 38 Yang pakai Chamber Monolet Nah ini sudah pakai Chamber Monolet Ya teman-teman Mantep banget Tabungnya Pakai tabung OD 38 Ini stoknya Kemarin Gabisan Sekarang sudah ready Hanya 5 unit saja Siapa cepat Dia yang dapat Pokoknya Nah untuk harganya Ya teman-teman Untuk harganya Kalau ingin beli unitnya saja Ini cukup 3.300.000 Rupiah saja Kalian sudah dapat Bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Mengajin Perdam Sama STKS Dan tentunya Sudah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau mau beli paket full Saat ini harganya Cukup 4.000.000 Rupiah saja Kalian sudah dapat Tambahan Pompa HMS 4.000 PSI Teleskop gamma Ukuran 39x40 Dan tentunya Sudah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya teman-teman Kemarin Kita sudah buat Tes akurasinya Mantep banget ya teman-teman Nah kalian Siap di order ini Mantep banget Larasnya Menggunakan Laras pilihan Dari CVS Odor Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jaya ideal bisa 50 meteran Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 Green Mantep banget Ini Contoh sekali Buat big game Ya teman-teman Pelurunya Pakai peluru Hercules Untuk bahan larasnya Ini dari bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 Milimeter Pakai kaliber 4,5 Milimeter Ada buruan besar Apalagi pelurunya Contohnya Pakai Hercules Jangan ragu Jangan sungkan Ditembakkan saja Kenakan area fatal Pasti akan tumbang juga Oke Mantap sekali Nah untuk bahan larasnya Dari bahan baja Pakai UD13 Ya teman-teman Sudah dilindungi juga Dengan serobong Ini serobongnya Pakai serobong UD19 Juga ya teman-teman Banyak dari Dural Oke Mantep sekali Depan sini Juga ada Dread Buat pemasangan Perdam Kalau kalian pengen Senyapa Pasangin aja Perdam ya teman-teman Biar Hewan-hewan lainnya Gak terganggu Kalau ada suara Hentakan yang keras Ya teman-teman Bisa pakai juga Perdam Nanti kalian dapat Perdam UD38 Sudah kita setel juga Dari sini Pokoknya kurasinya Dan juga perdamnya Magazin Meskipun magazin Bonusnya yang biasa Kita setel juga Dari sini Kalau ada Macet-macetnya Memang harus dimalumin Kalau pengen yang bagus ya Ganti dengan yang Magazin CNC Tambah Rp100.000 Kalian dapat Yang magazin CNC Seperti itu Ya teman-teman Nah kurasi Tanpa perdam Sama pakai perdam Itu memang Berbeda Ya Seperti itu Oke Nah untuk tabungnya Teman-teman Ini menggunakan Tabung OD38 Banyak dari Dural ya teman-teman Untuk kapasitas Yang menangin Ini ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan Paling irit Ya juga bisa Paling 20k Lebih dikit ya teman-teman Nah Memang tabung OD38 Tidak bisa Banyak untuk Jumlah tembakannya Oke Mantap sekali Nah banyak Dari dural Untuk perawatan tabung Seperti biasa ya teman-teman Kalau ngisinya Diamannya saja 2700-2800 PSI Biar Sale yang ada di dalam sini Biar awet kuat Tahan lama Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan Sampai 0 Diamankan Di 1500 PSI Ya teman-teman Biar aman Dan juga Ngisinya nanti Gampang Ya teman-teman Seperti itu Pokoknya Habis menembak Jangan Dihabiskan sampai 0 Disisakan di 1500 PSI Biar awet Ya teman-teman Dan juga Isinya nanti Kalian gampang Nah untuk Melihat tekanan tersebut Ada manometernya Di depan sini ya teman-teman Nah untuk pengisian anginnya Udah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal dicolokkan Saja ke selang Pompanya Oke Mantap banget Nah ini Tabungnya pun Juga udah dilindungi Dengan rush Ini rushnya Kalau ya samping-samping Tidak ada Buat pemasangan Center Alias rail mountingnya Ya teman-teman Adanya yang bawah sini ya teman-teman Nah ini yang bawah Bisa diletakkan Bipot Oke Mantap sekali Nah untuk chambernya Menggunakan chamber monoled Bahannya dari Dural seri 6 Pembuatan semi CNC Ini ya teman-teman Dalamannya Masih dalaman baja Tarikannya Udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa juga pakai Magajin Dan juga bisa pakai Single shoot Triggernya Udah pakai trigger match Udah ada safety trigger Ya juga Di chambernya sini Ya teman-teman Mantap sekali Untuk popornya Ini belum popor lipat Masih menggunakan popor CTR Bisa maju dan mundur juga Untuk rail mounting teleskopnya Menggunakan rail teleskop Rail 11 Yang bawah ini Menggunakan rail teleskop Rail pikat ini Rail 22 Oke Mantap sekali Ini dia penampakan Dari predator Old 38 Pake chamber monolight ini Stoknya tinggal 5 unit saja Siapa cepat Dia yang dapat Oke sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia Tiga rekomendasi Unit senapan angin Yang pakai tabung Old 38 Yang spesial sekali Buat di game Ya teman-teman Nah ini rekomendasinya Buat kalian Meskipun pakai X4,5 mm Ternyata saja Kalau kena refatal Ini pasti akan Tumbang juga Oke Terima kasih Yang sudah menonton video ini Pokoknya Terima kasih Yang sudah menonton video ini Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara Salam satu obis Salam jedor Dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Yang senapan angin Ingat CVS Odor Selamat menikmati